PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 5 Hi, saya KPL's mascot, Wully. Oh, wow. Halo, Wully. Apa kabar? Lp? Siap, Lp? HP kali ya? Buk Wurm. Hi, saya Wendy Wurm, pembantu peribadimu. menggunakan skaner untuk mencari history check-out. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 Tidak tahu buat apa. Ya udah, gue taruh situ dulu. Sudah ada tiga buku yang kita temukan walaupun satu buku itu damage ya. Tidak bisa dibaca sama komputer. Tidit, tidit, tidit. Hapeku berbunyi. Oke, coba kita cek, please. Ah, tidak ada, teman-teman. Ya udah, aku taruh sini dulu deh. Sambil kita cari buku-buku yang lain. Please dong ada di mana bukunya. Ini tempat buku-buku buat anak kecil ya, teman-teman. Tuh. Read. Apakah kalian semua bisa membaca, teman-teman? Coba. B-A-B-A C-A-C-A Baca. Bukan yang lain ya, teman-teman. Bukan yang lain. Ada apa lagi? Uh, ada buku lagi, guys. Sebentar, sebentar. Sebelum gue ambil buku tersebut, kita coba keliling dulu. Wow, apa ini? 1 sampai 10 ya, domba, guys. Buat apa itu, guys? Nah, ini nih. Ada TV yang dimana ini di VR bisa kita masukin kaset. Sayangnya kita belum menemukan kaset, jadi gue gak bisa nge-play ya. Haa, oke. Ini kayaknya buku terakhir kali ya. Ambil dulu deh. C-A-C-A Yes, ada tulisannya. Tetapi itu kenapa strip-strip-strip 8? Kok kodenya aneh banget, teman-teman? Strip-strip-strip 8? Oh no. Oh no. No, 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 no. Ini kalau gue kelamaan, gue ditangkep gak ya, guys? Gue takut banget dengan di atap. Tiba-tiba ada tangan, ya kan? Yang nangkep gue, terus dibawa ke atas, kan? Brabe! Ini apa nih? Strip-strip-strip. Ada tiga strip-strip-strip. Apakah namanya ada mengandung tiga huruf? Tidak juga, guys. Jadi aku harus bagaimana ini, teman-teman? Strip-strip-strip. Hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu. Tetapi, konklusinya ya, menurut gue ya, teman-teman. Jadi di setiap buku itu ada... Apa namanya? Ada kode, ya kan? Ada kode. Dan di sini kita cuma membutuhkan empat kode. Pas banget nih. Kita menemukan empat buku yang ada empat kodenya. Ada satu buku yang kosong sama sekali. Terus, kalau misalnya gue baca, teman-teman, kode yang pertama kali kita temukan itu adalah DS3. Habis itu JP6. Error buku, ya kan? Itu 5 dan 8. Hmm. Dan kalau misalnya gue liat-liat, teman-temanku sekalian. Coba ya, gue urutin terlebih dahulu dari buku yang gue temuin. Tiga. Kayaknya enggak deh. Ini pasti urutannya harus diacak deh, guys. Kemungkinan besar sih seperti itu. Enam. Terus ini lima. Kayaknya salah sih. Terus ini delapan. Oh, bisa diputar ke sebelahnya. Baiklah kalau begitu. Apakah? Tidak! Oke, gue coba balik ya. Delapan. Salah. Lima. Terus enam. Salah. Enam, habis itu tiga. Tiga ya, teman-teman. Apakah bisa atau tidak? Tidak! Terus gue harus bagaimana ini, teman-temanku sekalian? Acak kali ya? Acak kali ya? Nah, ini dia nih. Yaudah, teman-teman. Bentar ya, gue acak terlebih dahulu. Coba ya, teman-teman. 6, 3, 5, 8. Bisa! 6, 3, 5, 8. 6, 3, 5, 8. Dari mana 6, 3, 5, 8? Dan kita mendapatkan tape. Guys, tunggu, tunggu. Gue analisa terlebih dahulu. 6, 3, 5, 8. 5 itu kan error. Jadi kita nggak tahu, teman-teman, klunya dia. Terus delapan. Delapan itu strip, strip, strip. Oh, strip, strip, strip. Jadi angka keempatnya itu delapan. Miaw auk. 6, 3, 5, 8. Bener kan? Berarti angka terakhir itu delapan. Oke, makanya dia strip, strip, strip. Oke, angka terakhir itu delapan. Baru kita tinggal ngeceknya itu adalah 6, 3, 5, 8. Kalau misalnya 6 duluan, berarti memang Jonathan Pratt itu di tanggal Mei 12, 18. Sedangkan yang 3, teman-teman, itu deli. Ya udah, pokoknya begitu lah ya, teman-teman. Gue coba-coba aja terlebih dahulu dan akhirnya mendapatkan 6, 8, eh, 6, 3, 5, 8. 8 itu yang paling terakhir. Gara-gara kodenya yang ini ya, guys. Nih, strip, strip, strip delapan. Oh, ya, 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 ya. Oke, 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 siap, 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 siap. Mari kita ambil terlebih dahulu untuk tape-nya dan habis itu kita akan coba nonton bersama-sama, teman-teman. Isi dari tape ini itu apa? Pastinya seram. Mari kita buktikan seseram apa tape ini. Amanda The Adventure. Let's plan a trip. Dia mau jalan-jalan, kah? Oke, mari ku masukin. Oke, gue translatin sebisa gue ya, guys. Amanda The Adventure. Loh? Wulinya mana? Kok wulinya? Hitam, guys? Wulinya hilang. Oke, itu lagi sakit. Aku Amanda. Hai, aku Amanda. Pernahkah kamu ingin jalan-jalan? Pernahkah kamu ingin jalan-jalan? Yang jauh? Ya, sekarang kita bisa, katanya. Setidaknya kita bisa berimajinasi untuk jalan-jalan. Dengan kereta ajaibku. Kalau kamu bisa mengunjungi sesiapa di dunia, kamu bisa mengunjungi seluruh dunia. Mau kemana kamu? Lah, aku mau kemana, guys? Aku mau ke Indonesia. Coba ya. Indonesia. Itu menariknya menyenangkan. Yes! Aku suka mencari-mencari tentang semua tempat yang aku bisa lalui. Itu semua tempat yang kita bisa lalui. Aku bisa mengimajinasi semua tempat yang bisa kita pergi. Ayo, kita rencanakan semua tempat yang aku mau pergi. Wow, kalau gelap di sini. Atau aku mencari kutat atau menyebutkan lampu. Ada suara di belakang gue. Apakah di sini gelap sekali? Apakah aku harus membuka jendela atau aku akan menyalakan lampu? Hmm, ini ada konsekuensinya, kak. Guys, ketika gue membuka jendela atau menyalakan lampu, di logika gue, supaya kita bisa menghemat lampu, listrik, energi, teman-teman, maka kita akan membuka jendela. Tetapi, kalau ini di malam hari, teman-teman, maka GGWP. Kemungkinan besar kita akan di jumpscare. Mungkin ya, gue juga nggak tahu, guys. Jadi biar aman, kita nyalakan lampu aja ya. Ini di bawah sofanya apa? Itu di bawah sopa. Aku melihat ada di bawah sopa. Sekarang, kita melakukannya. Ada 3 tempat yang saya ingin pergi di sekitar kutatku. Pertama, aku ingin melihat Eiffel Tower. Di mana aku bisa melakukannya? Eiffel Tower? Eiffel Tower ini kan, teman-teman. Ini ya, kalau misalnya gue lihat, Kami akan pergi ke Paris dulu! Kami akan pergi ke Paris! Kita akan pergi ke Paris dulu! Paris membutuhkan dua koin. Jadi apa yang aku punya di pagi aku? Apa yang terbaik untuk membuka pagi ini? Aku bisa mengembangkan buang... Atau aku bisa menggunakannya! Tidak ada yang ngamuk. Tidak ada yang ngamuk. Tidak ada yang ngamuk. Hmm... Cuma ada satu pilihan ya? Oh, cuma ada satu pilihan, guys. Smash It-nya gimana? Tidak ada tombol-tombol begini, guys. Oh... Jadi kalau misalnya gue mau hancurin, pencet tombol tangan. Tapi kalau misalnya gue mau tarik plaknya, itu tombol yang ini. Oke, oke, oke. Aw, kamu tidak mengembangkan. Ayo kita mengembangkan mereka bersama. 1, 2, 3, 4, 5! Ada lima koin! Ada lima koin! Ada lebih dari cukup untuk perjalanan pertama kita. Kita cuma perlu mengembangkan dua koin. Bolehkah kamu mengembangkan mereka? Di tempat yang mau saya pergi sangat istimewa. Karena itu membuatku memikirkan teman-teman Gretchen di sana. Eh, kok tiba-tiba ada dia? Sejak kapan ada itu? Ayo kita pergi ke isi penuh mati! Di mana bisa saya menemukan itu? Ayo kita pergi ke tempat orang... Apa-apa-apa-nya? Boneka-boneka yang sudah meningsoi. Mumi! Hah! Mumi, Mumi! Boneka-boneka yang sudah meningsoi. Inikah? Inikah, teman-teman? Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Apa ini ya? Antara ini dua lah, teman-teman. Oh, Tidak! Coba ya, teman-teman. Ya apa-apa ini? Nanti masih keadaan orang. Nilai dengan teman-teman, Sisi jalan di Mexico di antara kemarin gw menurut kita tangga 3 koin. Apa-apa... 見u dimanakan si jalan kos 3 koin. Sekarang habis dari apa yang kita punya kanan, 1,2, 3! Oh tidak! Itu semua koin! Masih ada tempat lagi yang mau di visit. Kita butuh uang kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku bisa menjual salah satu ini untuk koin. Apa yang harus kita jual untuk mendapatkan koin yang paling banyak? Apa yang sangat lucu, Mr. Rooster? Ada yang mengatakan koin ini saat aku merasa sangat buruk di sini. Seseorang memberikan ketika aku merasa ketakutan dan juga sedih. Semoga saja kamu bisa membuat seseorang tertawa. Wow, aku bisa menemukan koin untuk Mr. Rooster. Ayo! Baiklah, mari kita lihat berapa banyak tempatan kita selanjutnya. Aku suka belajar tentang sejarah di tripku. Di mana aku bisa mengambil perjalanan dan belajar tentang... Jack the Ripper! Jack the Ripper! Jack the Ripper! Dan habis itu di sana, teman-teman, itu kayak Kremlin. Ya ga sih? Semoga saja benar ya? Ayo, kamu tahu ini. Ayolah, kamu tahu ini. Oh, ini berarti, guys. Big Ben. Oke, ternyata Big Ben, guys. Tapi, kita cuma punya tiga, guys. Kita pergi ke London! Ternyata benar, ke London ya, ke Big Ben. Tiket ke London adalah empat koin. Dan aku hanya punya tiga. Aku tidak tahu di mana saya akan mendapatkan koin untuk perjalanan. Aku mungkin tidak bisa pergi ke mana-mana. Tunggu sebentar. Aku punya satu koin di pokokku. Sekarang aku punya empat. Itu nomor yang aku terakhir. Tidak! 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 Tidak keluar dari sini! Tidak! 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 Tidak keluar dari aku. Tidak keluar dari aku masih ada. Bicara sedikit apa yang harus kami pergi ke London. 1, 2, 3, 4! Oh hey, saatnya menemukan tren! Ini menarik, saya rasa. Ini menarik, saya rasa. Ini menarik ke dunia. Ini menarik, saya rasa. Ini menarik, saya rasa. Ini menarik, saya rasa. Ada legenda bahwa ada permainan spesial yang terbukti di dunia ini. Mereka memikirkan tentang apa yang saya inginkan. Oke. Apa yang kamu pikirkan? Aku tahu yang mana yang kamu suka. Yang berwarna. Yang berwarna. Itu dia, tikusnya. Apa yang ini? Tidak! Kita tidak harus berbicara tentang mereka. Kita tidak harus berbicara tentang mereka. Hai, aku Amanda. Hai, aku Amanda. Hai, teman-teman. Kau tak membantu aku sama sekali. Jadi kau lebih baik menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak! Tapi aku jatuhkan kami sedikit takut malam. Ya? Apa yang kau takutkan? Apa yang kamu takutkan? HAHAHAH PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Saya Masta dan sampai jumpa. Bye-bye... Pawww...